Hai lorem ipsum Dolorsit Ahmed karena awalannya seperti itu maka kita ngobrolinnya HTML aja ya barangkali ada teman-teman semuanya yang belum tahu seputar teg-teg yang cukup langka ini dan jarang digunakan juga bahkan gua pun kayaknya jarang sih kebanyakannya main CSS aja gitu Nah sebenarnya ada beberapa tktml yang bisa kalian gunakan buat yang belum tahu dan ini bisa mempermudah ataupun mempercepat proses kalian ngembangin website ya video ini disponsorin oleh kalian ya gauster kalian bisa klik link yang ada di deskripsi itu adalah lingua biar kalian dapat diskon gede-gedean caranya cukup gampang kalian tinggal buka linknya terus pilih yang paling laris terserah mau yang mana mau yang bisnis terus durasinya berapa lama kalian pilih aja jangan lupa pilih juga metode pembayarannya dan jangan lupa masukin kode kupon punya gua yaitu DEA dan kalau udah ya tinggal dipilih aja mau pakai BCA virtual account atau curious gopay ovo dan kalau udah itu ya udah kalian tinggal buat tagihan terus kalian tinggal login ke akunnya dan kalian bisa manage website kalian disini ada yang namanya input type color artinya kita memunculkan sebuah inputan yang disininya ada kayak pemilihan warna otomatis kayak gini jadi kalau kita klik kita bisa geser-geser warnanya dan kita juga punya opsi untuk color pickernya kalau misalkan tadinya dari merah kita color picker lagi masuk ke yang biru sini otomatis berubah dan itu sintaknya cuman satu baris doang jadi di video kali ini gua bakal sharing seputar kode-kode yang seperti ini di HTML mungkin ada 10 tag yang bisa membantu mempermudah mempercepat kalian dalam pengembangan website yang pertama itu udah pasti input type email jadi daripada kalian semua yang lagi belajar itu ngasih inputannya text seperti biasa gini kalau misalkan untuk kebutuhan login loginnya pakai email itu bisa langsung dimasukin input type-nya email kayak disintas baris nomor 25 ini jadi nanti ketika kita masukin sini sembarangan di inputan yang emailnya lu klik submit enggak akan bisa karena harus mengandung ad contoh misalnya lalala.isd misalnya kayak gini ya ini baru aman bisa lanjut ke yang berikutnya Nah kalau pengen lebih umum puni lagi kalian bisa tambahin regex kayak gitu-gitu di javascript tapi ini pure tanpa javascript tanpa eksternal CSS tanpa ada styling sama sekali dibawaan HTML nya aja kita udah bisa bikin kayak yang beginian Kenapa bisa ini salah satunya yang input color ini memunculkan seperti pop-up untuk kita memilih warna karena ini udah bagian dari integrasi browser ya support browser Jadi kalau kalian ngetikin input type color otomatis browser memberikan tampilan yang serupa Nah seperti ini Nah kalau untuk yang range ini bisa kalian pakai untuk berbagai macam kebutuhan dan untuk slidernya ini kan rancenya bisa mulai dari 0 atau misalkan sampai 100 atau kayak lo bisa setel step per stepnya itu naik berapa biji contoh disini stepnya itu kan cuma satu nih naiknya kalau gue ganti jadi 20 maka ketika kita geser-geser maka setiapnya itu akan naiknya ngajelengnya tuh 20 step gitu Pak Nah kayak gini ya kalau misalkan gua taruh 50 maka dia akan langsung cuman ya inilah ada minnya 0 maksnya 100 kalau sekali naik stepnya 50 berarti cuman dua kali slide doang kayak gitu kita cobain 12 nah jadi kayak gini doang gitu loh nah ini tanpa CSS ya guys ya jadi udah bisa otomatis slider seperti ini dan kalian bisa atur-atur lewat atribut dari tagnya itu sendiri di bagian input type range bisa setel min Max ataupun step dan lain-lain kan bisa cek sendiri ke dokumentasi HTML nya yang berikutnya yang enggak kalah penting juga adalah date jadi disini ada input type date dan otomatis akan memunculkan kalender kayak ginian nah ini bisa dipakai untuk reportase misalnya gitu ya laporan-laporan tertentu misalnya satu ya dari tanggal 1 sampai ke tanggal berapa contoh disininya ada dua input type date terus nanti dikalkulasi di generate reportnya kayak gitu-gitu itu pakai input type date dan UI nya pun udah bagus jadi kita enggak perlu banyakin di bagian CSS nya biar enggak terlalu pusing masukin aja input type date jadinya seperti ini yang berikutnya ada time untuk menentukan jam misalnya 15 13 kayak gini-gini atau kita klik di sini juga bisa ya ini bisa kita tentukan dan untuk inputannya cuman kayak input type time udah kayak gitu doang lumayan untuk ngebantu proses kita development kalau butuh time seperti itu biar enggak perlu bikin CSS nya sendiri nah yang ini cukup menarik yaitu data list input type data list ya kayak drop-down gitu cuman ini sebenarnya kalau lebih ke sugesti misalnya gua ketik disini B maka dia akan memfilter tuh mencari yang mana yang mengandung huruf B ada sepak bola ada berenang atau misalkan gua coding tuh baru ngetik C udah muncul sih codingnya nah untuk sintaksnya itu sederhana kayak gini doang pertama kita bikin input terlebih dahulu tapi di sini ada atribut list dengan isian terserah kita di sini gua taruh isinya adalah hobi terus di data listnya gua bikin ID hobi artinya kedua elemen ini atau kedua tag ini saling berkaitan data list itu mencerminkan data-data dari apa yang ada di dalam inputan di sini option value-nya ada sepak bola berenang coding mancing menyanyi otomatis ketika kita klik inputannya akan muncul data list ini karena ID hobi ini adalah merupakan list dari inputan yang list hobi ini oke ini seputar input type dan kita move lagi ke yang berikutnya yaitu drop-down yang beneran drop-down kayak collapsible drop-down gitu loh contohnya seperti ini jadi ada tanda icon panahnya kayak gini dan kalau kita klik langsung ngedrop ke bawah seperti itu dan ini tanpa CSS tanpa javascript cuman HTML doang dengan cara kayak kayak gimana caranya sederhana yang ini kodingannya cuman bikin dua tag doang yang pertama untuk judulnya kita masukin sebagai tag summary dan untuk isi di dalam collapsible drop-downnya itu kita masukin mau pakai P pakai apa terserah gitu loh dan untuk wrapernya kita bungkus pakai details jadi details inilah yang membungkus si isian-isian dari drop-downnya nah contoh disini kan kategori sebagai summary ya ini yang akan jadi judul dari drop-downnya nah ini nih kategori kalau gua ganti misalnya tes 123 kebalik lagi maka judul dari si drop-down pencetannya itu tes 123 ini tuh detail sekotak gableng gini terus dia punya judul judulnya itu summary dan isiannya adalah ini sama kayak gini oke barangkali ini bermanfaat buat buat teman-teman semuanya nah yang berikutnya ada modal pop-up yang mana modal pop-up ini juga bermanfaat pastinya apalagi kalau di combine dengan CSS karena tanpa CSS aja kita udah bisa bikin kayak macam Open modal langsung muncul ke tengah dan close modal langsung hilang ini tanpa CSS bayangin kalau kita udah bisa bagusin modalnya pakai CSS lagi pasti ini jadi lebih bagus kayak gini doang sebenarnya ya pertama cuman ketikin aja tag dialog itu doang hello word yang mana isi dari dialog ini adalah isi dari pop-up modalnya ya ini kan hello word isinya kalau kita klik nih hello word right nah cuman secara bawaan itu kita bisa setting ininya menjadi open atributnya artinya dia udah kebuka dan kalau gua nggak punya trigger button-nya gua awasin dulu ini otomatis ada terus nih jadi gua bikinkan satu tombol untuk bisa ngetrigger sih dialognya disini kalau kita ketikin Open maka dia kebuka tapi kalau kita awasin Open nya harusnya sih dia hilang Nah jadi tugas kita tinggal bikin satu button yang mana membuat si dialog itu punya atribut Open nah disini gua bikin fungsin yang namanya Open modal dengan parameter satu jadi kalau Open modal ini diklik maka akan otomatis nanti seolah-olah kayak ada giniannya gitu tapi kalau misalkan yang close modal diklik karena parameternya nol otomatis seperti Opennya itu dihapus lagi jadi ya kayak gitu aja logiknya cuman jadi lebih sederhana karena sintaks untuk memunculkan isiannya itu cuman satu kayak gini dan di dalam sini pun kalian bisa masukin berbagai macam hal misalnya mau dif lagi terus mau punya gambar kayak gini atau mau kayak gimana itu terserah kalian gitu dan posisinya otomatis ada di tengah juga ya ini tuh kurang lebih kalau kita bikin sendiri kayak Z-index nya dia lebih dari satu terus dia posisinya udah ketengah tanpa harus kita bikin sintaks CSS untuk mengetengahkan menambahkan Z-index dan lain-lainnya jadi ya ini bisa bermanfaat dan mempercepat proses development yang berikutnya adalah nah ini nih stabilo marking kadang-kadang kalau kita bikin yang seperti ini pengen ngasih ciri ya ini adalah informasi seputar HTML nasi informasinya misalnya misalnya pengen ada background warna kuning dan biasanya kita malah bikin kayak macam span untuk informasi ini terus panik kita mau dipakai CSS dengan backgroundnya jadi yellow atau apa gitu nah sebenarnya kita bisa pakai yang namanya tag marking jadi lebih cepat contoh sintaksnya ini adalah kita kasih mark di sini untuk yang informasi kalau misalkan makanya gua geser lagi ini ke bagian seputar HTML langsung jadinya yang kuning itu adalah informasi seputar HTML Mari kita lihat nah kayak gitu nggak perlu pakai CSS untuk background background kayak gituan ya guys ya yang berikutnya label matematika di sini kalian bisa lihat ada sintaks yang namanya sup dan juga sub atau sub gitu lah ya kalau yang ini untuk pangkat-pangkatan kalau yang ini untuk kayak akan bisa lihatlah di gambarnya nah misalnya kalian butuh untuk nge-show data matematika terus pengen pangkat tapi susah yaitu bisa pakai si sub tadi yang terakhir ini adalah tipe bar nah disini ada dua tipe bar yang mana yang kiri ini adalah progress bar yang kanan adalah meter-meter bar disini untuk yang progress bar itu punya value 30 maksimal 100 jadi otomatis dia akan ada di posisi sekitaran sini kalau kita ganti value-nya jadi 70 maka dia akan dekat ke paling kanan gitu loh nah sini perbedaannya apa sama yang bawahnya yaitu si meter meter ini punya bawaan warna contoh disini kan ada low 35 high 70 optimum 80 saat ini value-nya 50 nah low high optimum ini mencerminkan nanti kayak lu bisa lihat warnanya berubah gitu contoh disini kan kuning ya kalau lu deketin ke optimum nilainya ke 80 yang mana saat ini nilai kita adalah 50 coba gua deketin ke 80 atau samain 80 otomatis warnanya berubah jadi hijau kayak full gitu loh kalau misalkan launya itu 35 kita coba arahin ke deket 35 value-nya misalnya 30 maka dia akan berubah lagi menjadi merah kayak ada ya kayak meteran gitu kalau deket ke low berarti dia warnanya merah kayak sekarat gitu kalau tengah-tengah kuning kalau ke kanan berarti hijau jadi kurang lebih itu tektik yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua semoga ini bisa menjadi bahan untuk kalian belajar lebih dalam lagi ya enggak cuman disini ini doang kalian bisa ulik dengan javascript tentunya dan juga dengan custom CSS kalian sendiri dan gua akan naikkan ini ke hostingan yang gua pakai selalu seperti biasa itu nega Oster jadi nanti kalian bisa cek juga dokumentasinya kayak gimana ataupun banyak sih website yang menyediakan dokumentasi seperti ini tapi ini mah untuk kebutuhan dokumentasi pribadi gua gua selalu naikkan apa-apa yang udah gua tutorial kan itu ke niaga Oster jadi kita langsung masukin ya gos tersekaligus juga buat kalian yang belum punya hostingan bisa langsung beli di nega Oster dengan link yang gua punya di deskripsi dengan kode kupon yang gua punya juga DEA biar dapat diskon gede-gedean let's go selamat menikmati selamat menikmati